Sering mencuri perhiasan milik neneknya, seorang ibu laporkan anak kandungnya sendiri ke Polsek dan Pasar Barat. Perilaku anaknya tersebut sengaja dia laporkan agar pelaku cerah. Mila terpaksa melaporkan anaknya sendiri ke Polsek dan Pasar Barat karena anaknya sudah berulang kali mencuri perhiasan milik neneknya sendiri. Mila mengaku sudah tidak bisa menasihatinya lagi sehingga jalan satu-satunya adalah melaporkan ke pihak kepolisian. Dia berharap anaknya cerah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya juga jengkel kalau dia, pokoknya malam dipakai siang, siang pakai malam. Bapaknya sudah pas rasa pas saya. Terus nanti sekolahnya gimana ibu? Dia sekolah mau penjar pakek aja. Dari hasil pemeriksaan pelaku DWR yang masih berusia 15 tahun ini mengaku mencuri uang dan perhiasan milik neneknya. Uang hasil pencurian barang curiannya ia gunakan untuk bermain game online dan digunakan untuk balapan liar. Game online? Kalau bikin online berarti kamu nanti. Terus, sisanya? Ya, pakai malam itu terus. Terus? Iya. Terus itu motor itu yang saya dapat di rumahnya atau apa? Garisma. Ini yang hijau itu lho? Garisma. Motor Garisma? Iya. Itu uang dari mana? Uang di kakak sudah lima bulan yang lalu. Oh, itu nyuri di kakak juga? Itu. Terus emasnya dijual di mana? Di Pakde. Pakde Paman? Iya. Oh, Paman. Kamu nyurinya sama jualannya di keluarga semua? Bukan di keluarga. Masih dari teku emas lho. Di Pakde yang tua itu. Kanitreskrim, Polsek, dan Pasar Barat, Aan Saputra membenarkan kasus pencurian ini berdasarkan laporan dari orang tua korban sendiri. Pelaku masih anak di bawah umur. Kita akan melakukan undang-undang perlindungan anak. Di mana pengawis tersebut, anak tersebut, akan memungkinkan ketagihan main game online ya. Game online, dia mencuri emas neneknya. Dijual, terus uangnya dipakai game online. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekan di sel tahanan Polsek dan Pasar Barat. Dan karena masih di bawah umur, pelaku dikenakan undang-undang perlindungan anak. Suliasan Jaya melaporkan untuk NET. Thank you. Eh, udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.